Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita sudah di sesi praktek Oleh mas Yono Dari Barikopi Yang akan serve konsumen Dengan metode Tubruk ya Ini kayak pake tuang go Oh tuang terutunggu kan Kita pake tuang tunggu Kita targetkan waktu 3 menit Harus bisa di serve konsumen Gimana mas Yono untuk teknik Tubruknya tadi 5 cara Satu kopi giling paling kasar dapat gak rasanya Dapat Dapat dan enak Padahal robusta yang untuk kopi susu kita garap tadi Ini mas Yono Yang akan nanti Melayangi teman teman di Barikopi insya Allah Dicampur tekniknya Dia ada tekniknya tuang tunggu Dicampur dengan tuang goyang Waktu masih 1 menit Kurang Kita targetkan Di bawah 3 menit Kita harus bisa serve ke konsumen Oke dan Time Ya 49 detik lagi Kalau sini Kita coba Mari kita coba lagi copy Ini Pakai apa tadi kopinya Robusa masih ya Wah bener-bener melekan kita hari ini Robusa ya Ayo kita icip Ini masing-masing kita tunggu dulu kopinya Ini tadi Pakai masak bar ya Masak bar pakai teknik Tuang goyang Mbak Linda pakai teknik Tuang terus Tuang terus Ini mas Yono Kita pakai Tuang tunggu Mix dengan tuang goyang ya Kita pakai sekarang Robusta dari Bengkulu Bang Edi Oke nanti akan dicoba oleh Mumpung gak puasa nih Mewakili ayahnya Ya kita coba tesnya gimana Monggo Silahkan sampai duluan yang bisa mencoba Buatan Akbar Buatan Mbak Linda Dan buatan Mas Yono Nanti kita masuk ke materi Biasanya lidah ibu-ibu itu lebih Lebih cerewet Lebih cerewet Kita coba ya Ini baru materi satu ya Materi tubruk Nyeduh kopi tanpa mesin Mesinnya cuma grinder aja Ini Mas Hatta nanti juga Mas apa Nanti juga nyeduh sini ya Harus Gak bisa tinggal ngetok rumah aja Bangas Gimana bu Kapanan air sama ya Gak tau tadi Linda Kopinya berapa gram 1 x 10 Terus ya Kita masih pakai green size paling kasar tadi ya Baru nanti kita coba Nanti saya coba Di green yang nomor setengah Pasti rasa akan berbeda lagi Tetepin yang lebih Memang experience Is skill Pengalaman itu Mengasah keahlian Yang lebih terlalu pekat Yang akbar terlalu pekat Sama semua pakai 1 x 10 Padahal tadi teknik kita pakai Yang terakhir masih ono Saya lihat kan tuang tunggu Tuang goyang ya Itu seharusnya ekstraksi rasa akan lebih Maksimum Ya Ini baru robusta loh Belum lagi nanti ketemu-ketemu Kopi Arabica yang manja-manja Apalagi nanti setelah eksplorasi Tanggal 22 nanti saya eksplorasi Misinya cuma satu Beli green bean Jadi kita akan borong Green bean teman-teman yang di Jawa Barat Untuk pernah denger ini Kaskara Kaskara apa? Ada Bentar yang mau coba Kaskara Mau coba Cajiin Kaskara disini Iya bagus Kayak es teh manis Kaskara Jadi Kalau yang di Arab Arabian itu Saya bisa Kaskara itu bersoda Oh iya Kuasa Masakbar Jangan lupa ya Setiap kopi yang dibuat di habisin Ayo Pahit Namanya juga kopi Kalau kolak baru manis Ya betul Betul Atar gimana Atar Suka kopi Ini mesti robusta ya Kita apain Gimana Malah suka yang pekat ya Nah tuh kan Kita gak bisa nyamakan Yes Itu nanti ada Nanti dibuatlah Standarnya kopi ya Begini Tapi ketika Ketika Nanti ada konsumen Bang bisa dibuat lebih kuat Lagi gak Lagi gak kita udah tau skillnya Tadi kan kita misalnya mau buat lembut Kita akan pakai teknik Tuang terus misalnya Ini untuk kubruk ya Eh sorry Tuang tutup Tapi ketika Nanti ada konsumen Bang bisa gak kopinya dikuatin Kita pakai teknik yang Tuang goyang plus tuang terus Dan itu ditutup Plus ditutup tambah satu lagi Biar ekstrasi tambah Karena panas Panas Langsung melingkar Oke ya Nanti lanjut lagi live nya Ini lagi kok Temen-temen super Waduh apa nih Pengelaman one day one Belum ada bang Abang ini dari kemarin Ngajak-ngajak one day one aja nih Bang Eddy nih Yuk ketemu lagi ya Nanti di seduan Arita Coffee Sesi Satu masih Yaitu pengenalan Mulai dari Cara seduh Airnya Kita Sini grinder Kita coba pakai dua Karena memang Sebaiknya Ketika menyeduh Kita serve ke konsumen Ada beberapa konsumen Yang memang Peka Di lidahnya Kita Menggunakan dua Dua grinder Yaitu Satu untuk memang Kita gunakan Untuk robusta Dan satu lagi Kita akan gunakan pakai Arabica Rencana nanti ada berapa SO Berapa single origin Dipakai Belum tahu ya Usahakan nanti silip-silipin Berapa Ya minimal ada ini lah Ada berapa Misalnya kita kopi Sumatera ya Kopi Sumatera kita ambil mana gitu Jayo Aceh ya kan Kopi Jawa misalnya Kopi Jawa ini kita ambil mana Jawa Barat Jawa Timur Atau Jawa Tengah Nanti kita ambil yang Timur Kopi dari mulai dari Bali Nusa Tenggara Barat Sampai ke Flores Papua boleh Nanti Papua Papua itu sebenernya Ya itu risikan diongkos kirim aja Mahalnya jadi kopinya Sebenernya Kalau kita ambil misalnya Explorasi Jawa Barat Itu udah cukup sebenernya Untuk Rasa kopi Udah cukup lengkap kok Banyak banget Makanya besok tanggal 22 itu Kita akan explore Ini aja baru dapat 3 kebunda Waktunya 22 sampai 26 Waktunya yang top Masing-masing pulang Waktunya yang paling bagus Ya boleh Sumatera 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 Enrekang Banyak 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 Oke Oke Siap sesi berikutnya Udah bisa Jadi 3 menit tuh waktu yang gak Cepet kan Cukup lama kan Kita mulai dari air masak loh Jadi satu Kalau misalnya tadi misalnya kita diakalin Kita pakai Teko air yang bisa masak cepet Yang kedua kan dibantu dengan dispenser Dispenser tadi kan air sudah suhu 70 Dia tinggal masakin cepet Terus yang kedua Kita pakai ada alat yang tangki air itu Yang 5 liter Dia bisa standby suhu 80-90 Selama 8 jam Itu wattnya lebih kecil lagi Standby wattnya 80 watt gak salah Cuman pada saat boiling Memang dia agak besar Sekitar 500-800 Pada saat boiling Mereknya Josie Rusi Intern Red juga ada Josie Rusi Yang gambar Elephant itu Merek lama itu Biasanya di Circle K Ada itu Untuk orang-orang menyiduh Pop Me Dia bisa ambil kapasitas yang langsung 5 liter Terakhir saya lihat harganya 4-5 juta Kalau misalnya gak perlu pakai ini Tapi ini kan diperlukan Nanti kan udah ada ini Kita kan Untuk yang beberapa teknik yang tadi Misalnya untuk tuang goyang Ya kita pakai ini Tapi kalau untuk tuang terus Eh tuang tutup Ya gak perlu kan Kita tinggal tuang aja airnya tutup Selesai Makanya kita serve Kalau bisa maksimal itu 3 menit sudah di tangan konsumen Sekaligus kita interaksi dengan konsumen kita Oke break dulu Kita lanjut nanti Tubruk udah selesai nih ya Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan Dipada saat break boleh Yang mana mau di teknik Nanti dipastikan Kita mau pakai kopinya berapa gram Iya perbandingannya berapa Cuman target saya tadi Kalau bisa 1 kilo itu kita bisa Serve 80 cangur Untuk manual 80 Berarti berapa 12 12 12,5 gram 8 gram 8 gram 8 gram sampai 10 gram Dengan Maka tadi kita bermainnya di cangkir Servenya di cangkir Ini kan gelasnya kelihatan besar ya Pada isinya kan cuman 900 milik Nah Ini serve ya Marginnya kita tahu lah Jangan di publik ya Marginnya jangan Kalian bilang-bilang ya Ini live ini Udah ketahuan Pokoknya intinya kalau bisa Kita serve itu 80 Tapi ketika misalnya kita keluarin Satu kilo Keluarnya cuman 50 cangkir nih Kenapa Kita bisa lihat kan Kebuangnya banyak dimana Terus Apa Itu bisa ini sendiri Biasanya orang Kalau saya pribadi Itu saya keluarin itu 80 cangkir Makanya kalau saya seduan Ada kopi yang sampai 100 gelas itu Saya bawanya 2 kilo memang Saya bawa 2 kilo Itu kan nanti biasanya Habisnya nggak sampai 1 kilo itu Nggak habis biasanya Tinggal berapa cangkir lah Biasanya 1 kilo itu untuk cadangan Ketika orang munca lebih Oke hati ketemu lagi ya Teman-teman yang di Areta Coffee Live IG Leliko Assalamualaikum